Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelepon Kita selamat lebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawatnya Pak Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Salamu'alaikum Lepas siapa dari mana? Pak Warjo dari Sigedog Baik Pak bisa langsung bertanya kepada Buya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya semoga Buya sekeluarga Semoga diberi dalam lingkungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Izin bertanya Apa yang harus Dipersiapkan bagi setiap Muslim Menghadapi bulan Ramadan Sebab saya sadar Bahwa banyak yang harus Dilakukan di bulan Susi yang akan datang Sukron Atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama yang harus kita lakukan Bukan amal Luhir Tapi amal Qolbi Amal kan ada amal Jawarih dan amal Qolb Ada amal Anggota tubuh Seperti Cidat kita gunakan Untuk sunjud Lesan baca Al-Quran Itu kan amal Tuhir Tapi ada amal Batin Jadi pertama kali Harus anda lakukan Adalah amal batin Anda korek-korek Hati anda ini Sejauh mana anda memahami Rindu kepada Ramadan Otak anda pun harus anda olah Anda perhatikan Cermati Sejauh mana anda memahami Tentang Ramadan Keagungan Ramadan Kemuliaan Ramadan Ada apa dengan Ramadan Ini anda fahami dulu Baru anda rasakan Di dalam hati Jadi pertama Langkah pentar Pertama dan utama adalah Menumbuh sumburkan Ini Kerinduan di hati anda Untuk Bisa menghidupkan Ramadan Dengan ibadah Menyambut Ramadan itu apa sih Bukan sekedar Ramadan Mubarak Ramadan Mubarak Merhaban ya Ramadan Itu kan di lesan Akan tapi makna Memuliakan Menyambut Ramadan itu adalah Hak-hak Ramadan itu Yang dipenuhi Kalau kita menyambut manusia Orang yang datang ke rumah kita Cukup kita ucapkan Selamat datang saja Tempat duduk Tidak disiapkan Minum juga Enggak makan Enggak Pintu enggak dibuka Kemudian juga Enggak ditegur sapa Sampai disitu Ya Mana kita menghormati Katanya ahlan wasahlan Sampai di rumah duduk Diem Kita enggak ngomong Sama tamu kita Berarti hak-hak tamunya Enggak dipenuhi Yang mana kita menghormati Kalau kita menghormati tamu Kita datang Kita sambut Kita duduk ke tempat yang Tak layak Kita siapkan minuman Makanan Kita ajak ngobrol Berbincang Tampakkan kalau kita Senang dengannya Itu kan kalau kita Buat manusia begitu Dan begitu juga Kita menyambut Bulan ramadhan Jangan hanya sekedar Ramadhan Mubarak Merhaban Ya ramadhan Waduh Membuat Macem-macem Cerita tentang ramadhan Tapi Di saat ramadhan Masuk Tidak memberikan Hak-haknya Mana tarawih Mana puasa Mana al-quran Mana khusyuk Mana ini Itu Dan itu Semua ada hubungannya Dengan yang kami Sampaikan tadi Memantapkan hati Di saat menghadap ramadhan Sehingga ramadhan Hanya bukan Segedar Momen Untuk kita itu Exist di media Sosial Hanya pengen Tambak saja Di media sosial Ini momen ramadhan Kita harus buat Video tentang ramadhan Ini momen ramadhan Saya buat tulisan Yang indah tentang ramadhan Ini ramadhan Oh bukan itu Itu kan hanya Kedar memanfaatkan Kesempatan ramadhan Punya tujuan Hajar lain kita Agar Youtube nya Semakin Rame Atau hanya Urusan dengan Dengan Dunia Bukan itu Tapi Pastikan di ramadhan Aku harus membuat perubahan Dan itu akan terjadi Jika kita siapkan saat ini Kita tanamkan kerinduan Yang sesungguhnya Kepada ramadhan Kemudian setelah Tertanam di hati Atau sumbur hati Dengan kerinduan ramadhan Baru Setelah itu Anda merencanakan Langkah-langkah Untuk Menyambut ramadhan Misalnya kita Sudah mendiskusikan Bagaimana nanti Terawihnya Kemudian juga Puasa Kemudian Al-Quran Dipersiapkan Untuk membaca Al-Quran Ini kita membuat Jadwal-jadwal yang Rual biasa Untuk ramadhan Dan diamalkan Seperti itu Baru anda akan menjadi Orang yang Kembali kepada Allah Dengan pengampunan Yang beruntung Dengan pahala Berlipat ganda Bukannya Sekedar kita Momen ramadhan Itu sebagai Momen untuk mencari Dunia Bukan Justru itu Momen untuk mendapatkan Akhirat Wallah Alhamdulillah Terima kasih 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 Terima kasih